Nanti Bang Jones Baru langsung masuk Cuma nanti Lihat peserta jumlah Putar dua kali Mungkin kasih jadinya Oke Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 bersama bismillah secara lebih selamat menikmati dan nanti akan selamat menikmati 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 dari awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemudian untuk agama dari tahun 2000 pun Sudah melayani 5 agama Jadi semuanya Sesuai dengan Agama masing-masing Kemudian kami ada Bentuk-bentuk yang lainnya Soal berprestasi Kami punya Beribadah Untuk musim pakata paling banyak Kalau misalnya Untuk yang lainnya Ada yang bisa beribadah Dan 30 orang Mungkin kita langsung ke topik masalah Ya Bapak-Ibu sekalian Bapak Kepala Sekolah Tahapan pengambangan Sekolah Kusuma Bangsa Khususnya Dari tahun 2000 Bapak-Ibu sekalian Karena Orang terorientasi Apa yang terhadap Tujuan utama dia gitu Bagaimana Sekolah ini Bangun Dan menuju sekolah Jadi Jadi inilah perkembangannya 2000 sampai 2000 Kami memang Bertahun Ya Yang 2009 sampai 2012 Kami transisi Masih Sudah keren Saat itu gitu Jadi guru-gurunya Menggunakan Kemudian Masih 75% Kertas 80% Ya Untuk ulangan Kemudian Untuk Apa namanya Untuk Kunci jawaban Kemudian Untuk Anak pengerjakan Semuanya pakai kertas Pada saat itu ISP masih Berat gitu Jadi Memang PES pada saat itu Kemudian 2013 Disulai transformasi Setiap guru Waktu itu Kami dibekali IP Kalau tidak salah Kami Dan sisanya itu Yang kami Biarkan adalah Selama kurang lebih Tiga Jadi ringan sekali Nah itu Orientasi dari owner Bahwa Meningankan Beban guru Kemudian Membuat Mereka Apa namanya Bidah-bidah Dan Semua gitu Dari 2013 Kami rilis Meningankan Siswa Menggunakan Ipad Yang jelas kami Untuk Terima kasih Dua tahun Dua tahun Sampai saat ini Dua Sampai saat ini Oleh Rekan kami Niko Yang Sudah sampai Hampir Semua Nanti akan kami Apasanya Yang Integrasi Pada Sisi Kumbang Yang jelas itu Sudah Terima kasih Karena Kesih Kemudian Hapi Dan Kurikur Insya Allah Sudah Terintegrasi Kemudian Buku Digital Sudah 90% Kami Mix Dengan Kami Ambil Dan kami Taruh Di Drive Yang ada Di server Kami Lalu Anak Satis Kemudian Otomatis Kami tekan Habis Kisah 10% Hanya Keperluan Administrasi Biasa Surat Menyurut Yang memang Sifatnya Formil Kemudian Untuk Kone 100MB Per second Kemudian Ada Dua server Per second Perkembangan Lagi Ownernya Sudah Mengaminkan Oke Ketika Dibutuhkan Silahkan Dan Alhamdulillah Sebagai Owner Semua Apa yang Dikamakan Sekolah Kemudian Berkaitan Dengan Hal tersebut Kita Membutuhkan Server ANB Rasa Itu Memang Dibutuhkan Membutuhkan Dua server Sisi Kami Kami Upgrade Lagi 300MBPS Ada Juga Server Di luar Yang Ketika Kami Terje Bisa Backup Segala Sesuatunya Ke Server Luar Kemudian Karena Ada Faktor Kami Menggunakan E-gate Sistem Masuk Kedalam Mereka Mereka Betul-betul Sudah Dianggap Setelah Segala macamnya Pajin Sudah Coba Masuk Gate Sistem Langsung Dia Terbuka Secara Otomatis Sudah Anak-anak Sampai Kesana Kepikiran Kemudian Untuk Cuci tangan Pada Covid pun Kami Pasang Sampai 30 Abal-abal Dalam Artian Inilah Pelayak Yang Yang Baik Dan Benar Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Notifikasi Kehadiran Jadi Ketika Anak-anak Wajib scan Dulu Dan ID Card dia Dan Sekarang Dikembangkan Dengan Menggunakan Tablet Jadi Mereka Langsung Scan Muka Juga Sekaligus Memegang ID Dia Langsung Scan Muka Secara Otomatis Terekam Dengan Baikan Semua Dikasinya Langsung Ke Anak Sampai Di SMA Ataupun Di Sekolah Kesemua Bangsa Pada Pukul Sekian Sekian Dia Akan Dinotifikasi Bahwa Anak Bapak Ibu Sekalian Sudah Pulang Pukul Kemudian Ada WA Api Wali Kelas Juga Untuk Orang Tua Yang Kaitan Dengan Di Sempat Luaskan Secara Serempat Oke Kemudian Hybrid Learning Readiness Yang Jelas Kami Sudah Mulai Bertahan Jadi Demikian Program Itu Jadi Kami Membuka Serah Kulir Coding Untuk Beberapa Bahasa Pemograman Nah Ini Alhamdulillah Semuanya Menyari Kemudian Kami pun Nanti Akan Upgrade Ataupun Portable Jadi Berisi Laptop Laptop Ini Grafis Jadi Untuk Standarnya Berbeda Mungkin RAM Nya Jampai 16 Giga Dan Lain Sebagainya Jelas Kami Tunjukkan Bahwa Sudah Siap Untuk Satu Trolley Portable Jadi Kapan Pun Bisa Dipakai Lalu Router Kami Sudah Perbarui 2022 Kemudian Penilaian Oleh Setiap Kami 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 Kemudian Saat ini Kami Sudah Butuhnya Dan Ini Mungkin Masih Kurang Indihome Kami Kami Sampai 300 MBP Berstat 300 Kemudian MDP Backup Dia Standback 50 Sampai Kemudian Social Di Upgrade Ke IFP Interactive Plate Panel Itu Sudah Dilakukan Tahun Kemarin Jadi Seluruh Kelas Sudah IFP Ada Kurang Lebih 22 Kelas Sudah Dipasang IFP Yang Ditambah Lab Sarit Kami Adalah BPDB Naik 50 Sampai 50 Persen Alhamdulillah Untuk Tahun Ini Kami 8 Kelas Tahun Sebelumnya Dari Tahun 2021 Itu Kami Alhamdulillah 25 Kami 8 Kelas 2024 2025 2005 Itu Sudah Kami Dapatkan 9 Kelas Dan Sudah Tutup Daripada Upaya Kami Untuk Menaikan BPDB Tercapai Nah Itu Media Sosial Kalian Itu Besar Sekali Pengaruhnya Terutama Proposikan Dari Pak Juga Ayo Di media Sosial Di web Nya Harus Dikencengi Orang Bagus Tetap Tidak Di dalamnya Tidak 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 Teman-teman Kita Kembangkan Segala Sesuatunya BPDB Sekolah Sopabangsa SD SMP SMA Itu Cukup Naik Sikmikan Ya James Terima kasih Pak James Ya Ini Waktu kami Tahun 2013 2013 Ya Kami Senang Sekali Gitu Rasa 120.000 Kalau tidak Salah Itu Nyeceng Sanya Ya Ya Kemudian Ini Pembelajaran Sudah Menggunakan Ipad Perpustakaan Ipad Pernyai Daripada Buku Secara Fisip Nah Ini Program Beach Masih Baru Ada Juga Community College Sudah Mampir Ketempat Kami Insya Allah Akan Datang Ke Sekolah Kami Ini Hanya Sekedar Sekedar Ketika 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 COVID melanda Dan Anak-anak Di rumah Sekalian Bahwa Disini Kelasnya kosong Sekolah Ngajar Format Seragam Seperti Biasa Tapi Melayani Anak Di rumah Dengan Gunakan Ketika Ulangan Harus Menggunakan Dua Dan Ini Mungkin Ketika Ulis Ataupun Dipapan Langsung Terpantau Ada Yang lain Aplikasi Yang kami Miliki Yang Satu Web Sini Ada Sip Bank SD Untuk Bank SD Sip Ini Untuk Aplikasi Untuk Guru-guru Yang Ulangan Harian Atau Mau Ataupun Asesmen Segala Macamnya Silahkan Untuk Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Ada Untuk Pembelajaran Juga Ataupun Untuk Pengulang Untuk Ulangan Kami Siapkan Guru-guru Semua Dan Disini Ada Despan Ini Menyimpan Dan Sirkulasi Data Guru Yang Jelas Juga Buku Buku-buku Yang Untuk Serta Diling Juga Mereka Akses Dan Semua Buku Baik Dari Sekolah Ataupun Dari Rumah Ini Perpustakaan Digital Ya Mulut Terima Ya, ini merupakan adik SIPTU Suma Bangsa yang telah sampai ke Aether Suma School Year 2021. Terumpang dari bangsa oleh KESR Indonesia. Terima kasih. 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 lalu salibnya lagi dibuat dan sekarang sudah jadi dan digunakan. Untuk kalian, ini salah satu contoh yang akan paparkan yaitu integrasi aplikasi Sikumbang. Yang pertama ketika masuk dan gunakan scanner, dia akan membuat notifikasi bahwa sudah sampai di kolak. Kemudian saat ke pulangan, itu sudah di kukum dan sekian. Ini kebetulan ini saya masukkan ke sini. Si wali kelas apa? Kita mendapatkan notifikasi bahwa si anak sudah masuk. Jadi, bahwa si anak sudah masuk pada kukum dan sekian. Berarti dia, kami hanya pukum 7, tapi masih toleransi pukum ke dalam satu. Itu bahwa pastinya. Misalnya kami 5 plus 5. Kami telah 25 menit. Kemudian memang kalau misalnya tidak ada yang masukkan ke BK dan... Ini notifikasinya orang tua. Yang sebelah kanan, yang kiri ini untuk notifikasi ke wali kelas. Ini untuk absensi per kelas. Ini untuk absensi per kelas. Jadi, dilakukan pertatap muka per pelajaran. Akan direkam kebatas saya mengajar di situ. Misalnya 2 jam. Ya, otomatis hanya 2 jam itu saja. Guru yang berikutnya yang mengisah. Ini ada satu sudah... Di klat klik saja. Saya akan saat itu. Dan catatan kelasnya apa lagi. Misalnya ada yang pandelan. Catatan kelas. Kemudian, Saya seperti itu. Akan di... Akan ke patah kerajiran kelas. Di kelas kebun. Saya di wali kelas. Nah, itu langsung ternotifikasi bahwa yang tidak masuk. Yang kita tandai pada saat absensi pelajaran. Selanjutnya adalah buku KB. Sudah bisa dikontrol juga oleh KBN oleh Burikulo. Apa saja materinya. Ini kalau... Itu mungkin yang mengisi itu adalah wali kelas. Saya akan dikontrol juga oleh KBN oleh Burikulo. Maaf, agak cerewet kalau di tempat kami. Karena untuk... Ya, kedisiplinan dari si guru. Bapak-Ibu sekalian. Kalau sekolah hebat, Kita lanjutkan. Nah, di sini. Untuk ulangan. Kami harinya itu hanya di batas dua ulangan. Jadi... Lebih daripada dua ulangan. Kami batasi... Maka diantar ada notifikasi... Maka diantar ada notifikasi... Jadi, silakan untuk mencari tanggal dan hari lain. Itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi, sampai ke sana kami untuk mengikuti ulangan. Jadi, tidak... Kasian Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi, untuk itu kami punya kebijakan... Nah, setelah Bapak-Ibu sekalian... Kita untuk... Ini lah. Itu sudah dimasukkan ke dalam sistem juga. Namanya sistem. Penilaian gitu Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, di sini ada tugas. Masalah ini... Ini Bapak-Ibu sekarang paham gitu. Mana yang untuk... Itu sudah paham. Kemudian, 15 soal berapa nanti tinggal di... Yang jelas, semuanya... Sudah di... Ulangannya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, namanya list bab. Ya. Berapa yang diulangkan, tentu sudah dimasukkan ke sistem gitu. Jadi, tidak... Ulangan yang direncanakan. Ini proses yang tadi nilainya. Berapa soal? Dia bilang, ini 5 soal. Maka dia tinggal isi saja. Di sini sudah ada skor minimalnya. Skor maksimalnya ada di situ. Ketika... Ketika... Tantuk atau gimana mencetnya... Maaf, paksimal sekian gitu. Jadi, sudah dipikirkan... Bahwa ketika memang itu di... Setelah kita... Kita sebut... Secara... Sistematis gitu. Ini... Berarti saya kurang lebih... Saya ajar gitu. Ada... 5 kelas yang terdaftar di sini. Nanti ada di... Kebetulan memang saya 10 kelas mengajar. Ini ada tugas. Kemudian UHA. Sebelum itu harus ada 1 UHA dan 1... Setelah di entry... Akan masuk ke tahap penyetoran. Jadi... Kami sudah sepertahankan langsung bisa menyebarkan ke anak-anak... Rupa rapor gitu ya. Walaupun itu... Terverifikasi dengan baik gitu. Jadi... Jadi... Sudah cetang seperti ini... Menyatakan... Itu layak untuk dijanikan... Peribadi... Koordinator... Kedua oleh koordinator... Tiga... Apakah... Apakah saya... Pernah dikembalikan? Kembalikan. Gara-gara ada siswa yang tidak... Belum... Belum bertatap penyetoran. Anaknya masih 0 gitu. Terjata. Dan bisa untuk... Ya berarti itu... Dan... Setelah rapor. Itu Bapak-Ibu sekalian. Ini... Iya. Kemudian... Bisa... Melihat sebagai wali kelas... Yaitu catatan walaupun... Untuk... Rapornya. Jadi rapornya. Butuh... Butuh... Keseriusan... Itu akan dimasukkan ke dalam... Semester. Ini akan... Tambah ketika nanti di... Ya... Asesmen... Semester akhir. Semester. Ya... Jadi... Bapak-Ibu... Ada PDF itu berarti... Sudah siap dibagikan... Sudah siap dibagikan... Ataupun dilihat oleh orang tua... Di sisi orang tua. Jadi orang tua pun bisa akses... Web... Nah... Ini lapor digitalnya... Bapak-Ibu sekalian. Jadi mereka bisa download... Kemudian ini... Ya... 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 Secara digital... Apa namanya... Di rilis secara penuh... Ini adalah... Tau ini... Untuk laporan... Pertama bulanannya. Boleh maaf... Nah... Sekalian... Dari pada penilaian yang tadi... Sampai dengan kerapot... Kami juga... Rekap psikotest... Psikotest ini... Hasil daripada... Psikotest... Sudah ditunjuk sekolah... Supaya kita tahu... Bagi... Orientasi si anak... Apakah... Yang minatnya kemarin... Petakan... Menu ini gitu... Ya... Data... Sudah lengkap isinya gitu... Data refleksi... Data refleksi ini... Kita kami... Untuk melihat... Kesanggitan... Atau... Apakah... Salah... Ya... Seminggu sekali pada... Mereka itu... Apakah mereka ada masalah macam... Yang mereka isi gitu... Dan kebetulan... Mereka... Pada saat... Mengisi yang ini gitu... Saat berhatihan... Gitu ya... Ya... Gitu ya... Apakah... Ya... Nah... Yang bagian menggunakan sedih-sedih itu... Kami akan... Sebagai wali kelas... Akan mendekati secara... Masalahannya agak... Berat... Bimbingan... Sampai dengan mungkin... komunikasi dengan orang tua akan dikomunikasikan dengan orang tua itu Bapak Ibu ada yang lainnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian isinya ada jurnal foliosis eskul sudah bapak itu juga di notifikasi ke kesiswaan tidak bisa izin itu sembarangan keluar, siswa sekeluar itu tidak bisa sembarangan keluar melihat notifikasinya di asesi atau belum kalau belum di asesi maka tidak bisa keluar yang ajukan adalah ke wali kelasnya wali kelas akan tahu sering maka dia akan filter juga Bapak Ibu sekalian sampai ke sana kami pikirkan bahwa integrasinya itu baik di kesiswaan, kuliturum, dan sebagainya untuk koridor mereka supaya mereka tidak bandul ataupun sesuai dengan tujuan mereka ke sekolah jadi memberikan 100 poin untuk setiap anak dari tahun 2000 kami penderitian sudah kami pikirkan 2001 kami penderitian secara resmi dan berlaku jadi kalau misalnya anaknya bandel atau bawa rokok kena 3 menetap sampai ada poin kalau dia internal jadi kami pantau dan disini akan dilihat oleh orang tua mereka juga poin kamu bisa gini dia juga bisa memantau spesifik kurang 5 lagi misalnya kebanyakan kayak gitu ya kemudian final itu dari wali kelas kemudian ruangan yang saya pakai ruangan ruangan tamu yang ADM gitu ya itu harus pinjam saya langsung nggak bisa bapak ibu sekarang pinjam baru nanti ada notifikasi disetujui agar kita cari ruangan lain ya jadi integrasinya sampai dengan sarana nanti saya akan tunjukkan dimana letaknya ini bapak ibu sekalian data pelanggaran yaitu poin kalau kita lihat nanti detailnya di sebelah kanan ada di 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 dikerah ke meja dia kena ini kurang lebih 5 poin kasar dan umpatan ini bisa sampai dengan 15 poin ya banyaklah gunakan ipad banyak gunakan ipad misalnya membuka situs game segala macam karena walaupun mereka akan pakai eee terus kalian untuk peminjaman saran jadi semua ruangan yang kolak baik SD SMP SMA terintegrasi ketika kita mau pakai sejarah resmi kalau disetujui kita akan mendapat not sampai ke WA ya kalau ini bahwa ya atau tidak ya ini kan masker berasakan peminjaman dan harus disetujui Bapak Ibu bukannya siswa yang bisa kita nilai ya mungkin alergium sekolah-sekolah lain kalau kami Bapak Ibu sekalian yang menilai itu layak atau tidak itu adalah anak terhadap pesan didik survei dari pesan didik terhadap sarana perasaan KDM dan guru yang masuk siapa? yang masuk bukan kami nggak bagus nilai saya kecilkan yang masuk guru konsuling konsuling masuk ke kelas mereka masuk lagi bagian kami ada HRD jadi kalau yang kurang segala macam akan ya mohon maaf akan ada pembinaan didampingi oleh guru senior ataupun bisa jadi saya juga bisa didampingi oleh kepala sekolah jadi Bapak Ibu sekalian harapannya bahwa kestabilan ini dan ini bukan mereka saya semuanya bisa lihat di atas itu di sini bapak lapor saya kalau tahun lalu kelas kalau tahun lalu kelas yang ini juga integrasi kami ini adalah sampai dengan bagian wawancara ya wawancara di baru nah di sini bahwa ini akan di sebelum tesnya bagus kemudian akan didukung dengan hasil wawancara lantunya dan si wawancaranya bagaimana ada di detail lihat nantinya terima kasih kurang lebih satu jam kami sampaikan sharing tentunya yang dengan harapan Bapak Pakai sedikit banyak bisa mendapatkan gambar Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan aplikasi seperti ini kebetulan untuk tampil di sini harapannya bahwa mari kita supaya sama-sama hebat bisa hebat demikian kasih atas kesempatan Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Masya Allah ini luar biasa saya jadi tadi semuanya sama Pak Jim begitu ini termasuk saya waduh ini keren Pak dengan si kumbangnya yang waduh luar biasa Pak ya Allah keren keren eh Pak dan juga tim yang munggu Niko dan di belakang layar tadi sepan Pak kan Pak itu terkagum kagum bangnya gitu ya nah sebelumnya mohon izin Pak Doni ini Pak Ibu peserta Ibu ingin langsung ke Pak atau tim gitu ya yang jangan yang chat ya Bapak Ibu yang di yang kolom untuk diskusi bukan yang di kolom chat gitu ya berikutnya kita akan ada sesi tanya-jawab nanti ini pertanyaan yang sangat penasaran dengan si kumbang nah ini oke saya akan mulai dari kolom GNE dulu mungkin Pak Doni juga bisa coba itu ya tiga pertanyaan kemudian nanti diganti dengan yang secara langsung gitu ya tanya bu bu ini tadi sejak Pak Doni si kumbang ini baik yang pertama dari Pak Rapi Pak Rapi SMA 1 Aplikasi si kumbang menggunakan platform apa saya integrasi tadi sudah ya mungkin dijawab yang poin A saja Pak silakan Pak Doni saya bisa jawab terima kasih atas pertanyaan kami PSP ya HP-HP jadi dalam artinya di satu server yang ada di tempat kami juga kami ada server di sekolah untuk kecepatan untuk internal itu cepat karena intranet kami di luar supaya ketika masalah kami bisa akses secara baik gitu oke baik terima kasih wah ini sudah ada antisipasinya juga ini Pak wah ini kerennya ini dari Pak Amrul Aziz ya saya adalah Kepala Sekolah dari Bagaimana mulai sistem informasi terpadu untuk pengembangan sekolah yang berhasil digitalisasi sementara anggar oh ini kaya dana anggarannya hanya dari dana bos kira-kira Pak Doni eh terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas pertanyaannya baik sekali semua sekolah pun akan dengan hal yang sama sebenarnya karena harapannya bahwa kami pun menggandai sebenarnya awal rekan kami yang satu pada saat itu mereka membantu kami untuk membuatkan aplikasi kalau apa namanya ide-ide yang ada di sekolah kami itu dari bagian kurulum dan kepala sekolah di kontek ke dalam rancangan kemudian program jadi kita bisa ganding dari pihak luar sebenarnya untuk membantu kita membuatkan program di di barang Bapak-Ibu ada sekolah biasanya mereka dosen yang ada menampilkan diri ada poin mereka untuk bisa naik mereka membantu sekolah Bapak-Ibu sekalian ada juga yang basis ketika proyek bisa dijalankan itu mereka pada deskripsi jadi pintar-pintar kita untuk mencari sumber namun kalau kita sendiri minta tahun pertama kali di steaming MDP pertama tahun 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 2012 pertama kali 2012 itu kita 2013 berjalan secara mantap untuk menghayat tim IT nah dari situ secara tidak sama Bapak-Ibu sekali kalau dulu hanya bagian kebagian kebagian kesiswaan dengan sampai dengan ke server segala macam terima kasih oke terima kasih Pak aduk namanya pertanyaan terus bertambah silakan Bapak-Ibu bisa menuliskan di kolom G ketika di sesu jawab oleh narasumber menuliskan menuliskan konflik Pak ini jadi ada sesi dari Pak Niko untuk dari Pak Niko menyesuaikan saja Pak kita satu di kalau misalnya nanti ada kaitan pertanyaan dengan Pak Niko dari Pak Niko apa Pak Niko kalau begitu ada di sesen yang kedua itu ada paparan yang disampaikan oleh Pak Didit melaju ke sini ya barangkali yang dijawab secara jadil Pak Niko oke Pak Sambil nanti mungkin Pak dan Pak Niko bisa membalas pertanyaan yang di N itu ya sebentar ya ini yang pendek aja ini estimasi biaya dari Pak Ahmad Furkon SMK ini susah ini Pak silahkan kami setiri karena pengembangan sudah harim pada sekolah ya gaji dia itu lah untuk pengembangan kalau mau di komersi kami kami pernah istilahnya hitung-hitungan satu dengan perangkat servernya kalau aplikasinya saja kalau kita pernah 70-80 sulit seperti itu jadi kami kebetulan memang ada tim dari Bapak yang bisa menaksir berapa harga kasih kami gitu tapi tapi kami kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau melihat segala macamnya kami akan yang jelas kalau mau bapak Ibu sekalian ya gitu Oke baik Silahkan Pak Jim Mumpung Pak masih belum pertanyaan mungkin menambahkan pemahaman teman yang ini tahun berapa Pak 2000 2000 2000 sampai langsung pertama kali SMA dulu oh SMA dulu ya kemudian 2003 itu kami ada SMP ya kemudian SD SD yang terakhir gitu jadi SMA SMP baru ke SD Pak ya terbalik ya biasanya SD dulu ya 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 pertanyaan saya ini Bang John karena pertanyaan dari peserta itu pertanyaan melihatnya sekarang melihatnya sudah jadi ya tapi ya sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ada proses gitu kan mulai dari 2020 kan worknya itu ada 100% semua kertas gitu artinya pada keterisasi ya sekarang sudah jadi keren kok pikir kayak gitu pasti susah ada yang berikutnya itu dokumentasi gak mungkin loh jangan lupa Pak Pak SMA masih tak berapa tahun ya ya Bapak Ibu artinya dari awal tidak sebesar itu sekarang sudah berapa ya jadi sudah SMP SMP SD ya kelasnya bertambah banyak jadi semua ada kompensasi gitu ada proses gitu bagi sendiri aplikasinya bukan ada value dari aplikasinya berapa tapi kan mereka bangun sendiri tadi Pak Doni lewat SIMIC dia dibantu oleh SIMIC jadi ketika duit sudah banyak baru meng-hire guru IT kan gitu ada prosesnya guru yang peserta itu banyak sangat gitu ya saya gak bisa loh ada gitu ya Pak Dono Bapak Ibu memahami yang berikutnya prosesi perencanaan makanya kenapa lomba ini kami minta perencanaan karena punya apa namanya mimpinya punya ukuran gak nanti ini sampai dimana sampai kapan gitu ya karena jadi tahu betul semua itu terjadi ada karena dan proses itu harus tertulis perencanaan sehingga dia terukur gitu jadi gak semua mata-mata di depan aplikasi jadi mereka baru dari kuikulu dari sini gitu nah tahun sekarang ada momentum buat Bapak Ibu jangan sekolah perguruan tinggi atau SMP jurusan sistem aplikasi jurusan merdekat ada kampus merdeka sekolah kampus-kampus itu gratis 0 rupiah mereka membangunkan sistem yang tadi Pak Dini bilang skriptinya anak-anak ekstimik dibawa di situ dulu Bapak Ibu rencanakan betul pikirkan betul jangan pesimis dulu Pak Doni tadi sudah banyak clue-nya kalau Bapak Ibu perhatikan benar-benar itu tunjuk untungan dari Pak Doni itu sudah tertuang semua di situ untuk menjadi smartphone ada Starlink sekarang Pak dulu nggak ada Starlink yang dipikirkan dan murah loh Starlink itu Pak John dik aja dulu karena Pak Didi sudah kembali oke baik terima kasih Pak Jim terima kasih Pak Dini Pak Jim oke baik Bapak Ibu berikut parang aset aset dalam kesempatan Didi Arianto beliau adalah business manager aset Indonesia halo selamat tiang Pak Didi sudah siap oke baik terima kasih silahkan Pak dan tempat terima kasih Pak John Pak James dan juga Pak John dikombang saya kalau nggak salah tahun kemarin sempat berkunjung ke si pombang sempat berkunjung si pombang dia memang menyaksikan sendiri bagaimana smart school sudah baik si pombang dan saya mendengar sekali cerita dari saya lupa ya Ibu Ibu yang kepala sekolah perjalanan si pombang diku juga gitu setiap pola saya datangi dan kami macam tantangan dan juga rintangan tapi pen itu di atas segalanya gitu ya kemauan dan dengan mudah-mudahan diberikan jalan ataupun kemudahan untuk bisa melaksanakan smart school itu baik saya tidak akan dan ini apa namanya materi yang ingin saya share hari ini terlalu dan saya pikir semua sudah sangat paham terkait dengan smart school ataupun sistem informasi itu sendiri saya menurut ini adalah sistem informasi sebagai penopang utama dari smart school betapa bahwa sebuah smart school salah kebutuhannya adalah sebuah sistem informasi sistem informasi mungkin di sekolah ada yang mencoba untuk memulai atau baru rencana untuk memulai beberapa macam lah tahapannya seperti di literasi yang saya baca bahwa sebuah sistem informasi yang disampaikan form ini digital mau tidak mau ini berhubungan dengan sebuah kalau kita mau tidak mau itu melibatkan sebuah perangkat perangkatnya bisa bermacam-macam Bapak Ibu semua dari informasi sekolah ada alorban dan administrasi secara online di sekolah sistem ini dirancang terus pengelolaan dan masuk performasi pengaturan jadwal bentuk dari formasi yang Bapak Ibu sudah melihat Sikumbang dalam hal ini betapa teman-teman dari Sikumbang melakukan semuanya tetapi saya yakin pada saat tentunya itu bukan langsung terjadi pasti ada potongan potongan yang disatukan ataupun diintegrasikan tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa itu itu membutuhi sebuah entah kamu tidak mau sebuah untuk mengaksi wajah internet ada tanda mensiasati hal-hal tersebut sebetulnya goal dari sistem informasi sekolah Bapak Ibu semua ini menurut hemat kami bisa efektif dan juga efisien jadi yang berjalan di tapi tidak efisien ini perlu dimana masalahnya atau dia efisien tapi ternyata tidak efektif perlu permasalahannya itu sendiri ini beberapa dari kami pada semua memilih sebuah sistem informasi sekolah ini tidak hanya memilih tapi juga mungkin Bapak Ibu ingin membangun ingin membuat ingin menekat apa-apa silakan semuanya refresh dan semua disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pengguna dari ini nah itu Bapak Bapak Ibu semua tentu memilih sebuah sistem informasi sekolah kemudahan 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 seperti apa kan gitu jadi kemudahan akses meliputi berbagai macam elemen ya berbagai elemen yang ada ini Pak Bapak Ibu perlu pikirkan untuk ataupun memilih sistem informasi yang bagaimana sebuah sistem itu untuk hal apa untuk masuk dan juga kelola Anda jadi ini Bapak Ibu semua bahwa ketika nanti sistem ini digunakan Bapak Ibu diatur untuk bisa dicari kembali ketika itu harus tahu apa namanya pertimbangan sebuah sistem itu harus memberikan pengelolaan data yang baik dan juga tentunya pengelolaan datanya ini juga aman ini juga kemudian juga memberi hal yang bisa berkolaborasi artinya kalau ini gunakan tentunya ada yang bisa kolaborasi ketika pengguna sistem sama yang saling komunikasi ini juga menjadi kempat itu adalah fleksibel artinya tidak dibatasi hanya menggunakan satu perangkat kayak yang dijelaskan dulu ipad secara bisa berjalan manakala yang lain komputer notebook laptop bahkan handphone sekalipun jadi tidak maupun android gitu ya terus juga linux bisa artinya ini juga menjadi fleksibel kebetulan saja tadi mungkin akan kemudian yang nomor lima ketika sistem itu memberikan kehandalan dan juga memberikan pengembangan platform itu sendiri lihat ketika buat sendiri bagaimana merencanakan yakin ketika sudah menggunakan sat tidak serta-merta dengan ketika sudah homes gitu katakanlah seperti sisi kumbang itu misalkan ada satu permasalahan di dalam sistem itu sendiri maka oh yaudah kita ganti aja gitu gak mungkin banyak sekali efek atau dampak yang mungkin nanti bisa bisa namanya berakibat yang kurang baik gitu ini juga mentiar gitu ya terus artinya membuat satu ini mencanakan ini mulai merencanakan untuk jangka satu tahun tahun gitu ya jadi jangan mungkin oh ya ntar tahun ini ganti lagi ganti gitu menjadi pertimbangan ini perlu dipikir menurut saya yang adalah tiga gitu jadi kita anggap begini dari siswa baru BPDB misalkan digunakan di SMA paling sebuah sistem dari mulai siswa itu mal ini adalah cara yang paling aman itu kan itu menurut kami melihat dari kehandalan kembangan dan yang terakhir yang terakhir tapi jangan dibalik bagiku semua yang terakhir ini jangan ya ya biaya itu boleh jadi kesimpul sama kita dapatkan kemudian biaya itu ada dibalik di bagian paling terakhir jadi coba mungkin kita bisa lebih selektif dan juga lebih nomor akhir dijadikan nomor satu apa namanya Bapak Ibu ingin merencanakan pembangunan sebuah sistem yang pertama ditanya berapa biaya ini jadi perlu dibilihkan antara biaya dengan budget itu kan gitu antara biaya kalau biaya itu Bapak Ibu melihat kira-kira ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan apakah saya mendapatkan penambang yang menjadi tujuan saya checklist itu nah jadi mungkin 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 bagai informasi di sekolah ekstra Indonesia semuanya solusi solusi sangat kerasnya tetap tapi ilmu ini mungkin Bapak Ibu maaf saya agak latih sedikit platform oleh ESR Indonesia yang mungkin juga bisa digunakan sekolah-sekolah yang ada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bisa menggunakan pun hal-hal yang bisa ditawakannya itu interface dari sebuah jelajah ilmu tidak sulit sebuah jelajah ilmu Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa untuk saat ini memang kegiatan mengajar di sekolah mengajar mengajar di kelas jadi memang kami tawarkan seperti itu jadi ini fokus pada kegiatan belajar mengajar di kelas dilakukan di dalam jelajah ilmu kegiatan kegiatan bisa didukungkan dan juga terkait aksesibilitas dan lain sebagainya bisa di jelajah ilmu bahkan sebuah platform jelajah yang ditawarkan oleh eser Indonesia untuk seluruh pengguna dalam hal ini dari mulai kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMK mudahkan lebih dari puluhan ribu ini dan memang kebutuhannya harus pada kegiatan belajar mengajar belum seperti kumbang yang memang sudah selu dengan absensi dan lain sebagainya ini adalah fitur yang bisa didapat sebagainya ini juga bisa didapat tapi ketika sudah terintegrasi dengan beberapa macam operasional di sekolah belajar ilmu saat ini memang memilih ataupun menjadikan sebuah jelajah ini sebagai alternatif alternatif platform pembelajaran she's all my pengguna terima kasih John baik terima kasih Pak Didit wah ini sangat mantap tadi ya yang disampaikan Pak Didit tadi ada tambahan gitu ya ada jelajah ilmu nanti Bapak Ibu bisa coba ya nanti ya apakah nanti sudah cukup dengan jelajah ilmu atau mungkin mau seperti Pak Doni tadi yang membangun abis si tanya jawab diskusi tadi yang sudah presen dari tadi ya tadi Bika Bika bisa Bika Halo selamat siang Bapak saya maaf maaf kameranya enggak 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 ada opsi cuma ada opsi speakernya aja Pak cuma ada speaker aja opsi untuk gambar untuk di zoomnya mungkin dari setting dari oh gitu ya Pak mau bertanya Pak Adit masih menggantikan tertarik Oke kan Pak terlepas juga yang disampaikan oleh Pak Jim tadi saya yakin untuk bisa pasti ada proses nah oleh karena itu proses ini jadi ketahui dan mudah-mudahan bisa kita terapkan saya langsung saya coba ya kalau biar bisa tampil hebat seperti itu untuk mengawali itu tentunya ya istilah branding sekolah boleh dikatakan seperti dan mengawali sebuah sekolah mengawali sebuah sekolah biar bisa hebat seperti tentunya pasti ada mudah dulu siswa itu untuk tarik ke sekolah itu cerita itu yang ingin kita ketahui sebenarnya Pak dan kita kalau misalnya memungkinkan dengan kondisi juga untuk menerapkannya gitu Pak sekali dan sangat lengkap memang aplikasi itu dan ini tidak bisa dibuat oleh guru kelas saya untuk membuat itu pasti memang yang memahami sistem koding yang luar tadi memang mumpuni untuk membuat itulah menurut saya dan ada kerjasama nampaknya terpental ini Pak Dwi kan baik berikutnya Bu Maulidia halo Bu Maulidia Ilyas Ilyas silahkan Bu terima kasih perkenalan saya dari MTS Negeri Dewi Jaya Bapak Gunungan Bapak Ibu kebetulan saya berada di daerah di mana kendalanya itu ada di masyarakat di sini seperti kita ketahui untuk daerah yang jadi untuk kata masyarakat namun saya tidak tetap dengan materi-materi yang telah dibawakan oleh Pak Ilyas menurut tiga awal dan sederhana paling sederhana untuk seperti apa kadang saya ingin mulai bingung saya ingin mulai digitalisasi murid saya di sini sangat terbatas teknologi untuk jaringan Alhamdulillah Pak sudah boleh cuman itu seperti apa kebetulan kami juga madrasah baru mungkin itu saja dari saya baik terima kasih Bu Alivia Pak Duh respon atau ditampung dulu Pak respon saja ya kami tiga belum masuk lagi nanti kalau sudah ada lebih ya jadi yang kami bisa tangkap bahwa fasilitas yang ada sekarang sudah Alhamdulillah dimanfaatkan dengan maksimal kita misalnya yang bisa menurutkan kami jadi atas Facebook itu ada Pak Ono Web Turbo kalau Bapak Ibu tahu itu sharing data-data yang diperkalkan untuk sekolah yang belum terkoneksi dia ada membagikan misalnya kayak digital kemudian e-learning digital itu secara gratis jadi bisa dapatkan fasilitas yang ada di sana untuk mengirimkan harddisk misalnya 250 giga nanti dia akan kirim kembali ke sekolah Bapak Ibu dan itu bisa disiarkan untuk metode pembelajarannya atau untuk dari yang ada di sekolah saya kira untuk ke sana walaupun caranya bertahap tidak harus langsung seperti tetapi semua bangsa pun seperti yang hilang dia tidak serta-merta langsung seperti ini Bapak Ibu sekalian dari SMA dari SD sekarang Alhamdulillah siswanya 176 siswa itu jawabannya baik terima kasih baik Pak Donny ini sudah hadir kembali apakah tadi pertanyaannya sudah bisa dipahami Pak di respon ya baik terima kasih Mika terima kasih sudah bergabung kembali jadi saya respon jadi mana jika lupa kumpang sehingga bisa tetap sampai dengan sekolah kami didirikan oleh orang-orang yang punya tujuan sama kemarin itu orang memang satu orang punya modal kebetulan memang dia dan adipat yang menjalankan dan kebetulan mereka itu adalah guru-guru yang punya integritas jadi langsung kita open dia samperius kita melihat karena mereka orientasinya dalam membentuk insan yang berintegritas agama bayangkan saja bahwa sekolah ini besar muslim depan ibadah untuk 300 orang yang lainnya 930 orang dari 6 orang yang berintegritas tersebut orang percaya mereka bahwa guru-guru ini akan membentuk anak-anak dengan baik nah itulah dari situlah kami mendapatkan langsung tahun itu 7 kelas 1 kelas 30 karena memang memaksa dengan hal tersebut kemudian kami undang-undang untuk bicara untuk membuat sesuatu yang di corner kami basisnya adalah basis silahnya zaman berlai itu jadi memang ada pengembangan di bidang kontinu terima kasih pertanyaan Pak Duwika sudah terjawab dan juga ini di chat maupun di kolom KNA sebenarnya ada beberapa pertanyaan serupa gitu ya baik dari ada Pak Amrul Aziz Pak maaf Bang Yon saya boleh menambahkan oke silahkan Pak siap terima kasih Ibu terima kasih Bang Yon jadi terkait dengan pertanyaan di NTSN Jayawijaya Provinsi ya Provinsi banget memukara Papua sebenarnya kami sangat berhasil Bapak Ibu berpendapat ataupun merasa bahwa sekolah terbasis kelihatan menjadi ataupun bisa dinikmati sekolah jadi tidak terbatas karena wilayah dan juga bagaimana kondisi juga masuk juga di daerah 3T itu di daerah 3T ada beberapa teman ataupun Bapak Ibu Taktik T Ibu Maulida Ilyas juga bisa mungkin mengimplementasikan saat ini juga kami sedang mengembangkan artinya jelajah ilmi juga offline artinya ketika sudah bisa diakses secara offline maka aksesibilitasnya akan menjadi lebih luas jadi tidak selalu terhubung dengan internet bisa diakses secara offline seperti misalkan bisa membaca buku secara offline secara digital kemudian kemudian mempelajari konteks jadi pilihannya adalah hal-hal tersebut mungkin tidak yang tidak kita sudah bicara tentang sebuah digitalisasi menggunakan langkah gitu minimal handphone jadi secara digitalisasi tapi tidak perangkat tidak ada perangkat digital dan gawai dan juga sama sekali ini agak sulit juga nah mensiasatinya tentunya ketika hal yang kebutuhan tidak di-download secara offline memang ada beberapa konten-konten yang tidak ada beberapa dari opsinya gitu tetapi jelajah ilmu tidak seperti itu jelajah ilmu memberikan aksesibilitas yang bisa fly oleh teman-teman di daerah TKT saat ini juga memilih keterbatasan ataupun tantangan terhadap jaringan internet gitu tapi itu yang bisa kami sarankan kami sudah sekolah semangat saya kira bagus oke terima kasih Ibu Maludia jadi insya Allah nanti jawabannya sudah gamblang ya nanti bisa jadi baik Aziz bisa open mic Pak silahkan Halo Pak Amrul Aziz saya memperkenalkan oke pertanyaan Pak Amri oke Pak Doni ya Pak ya silahkan Pak terima kasih Pak Tepala sekolah di SDM Pres Pampang 1 Makassar Pak ya Pak Doni itu mendapatkan dan secara komprehensif itu bisa diterapkan saya ini sekolah SD sekolah saya bukan termasuk berada di pusat kota sih eh di pinggiran kota Makassar nah berada fasilitas seperti GJ kayaknya juga itu saya pikir meskip ada di hampir di tengah kota tetapi itu juga menjadi sebuah pro orang tua saya orang tua siswa saya sebab ada di kalangan meninggal sebagian besar bekerja sebagai buru pabrik atau wira swasta yang itu ya tidak menentu nah kira-kira saya juga selaku kepala sekolah yang baru yang tunjuk PLH di sana kira-kira kiat-kiat apa yang harus saya punya untuk membranding ini merupakan bagian terpenting bagaimana kita bisa membranding bagaimana kita bisa tangkat yang tersedia itu itu pun hanya bantuan berupa lima di tahun kemarin untuk kami akan mengikuti ANBK itu meniru apa yang dilakukan oleh Pak Doni butuh perjuangan yang ekstra nah tetapi memulai itu kira-kira ada kiat-kira energi saya saya sangat untuk sekolah sekolah saya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Doni terima kasih Pak ini Pak tidak ada dua pertanyaan yang pertama dengan kondisi sekolah dan juga orang orang tua siswa kemudian yang kedua angka untuk digitalisasi sekolah dengan sarbas yang ada gitu tadi sementara terian gitu ya silahkan Pak Doni baik terima kasih semuanya melalui jadi langsung kita dari bawah langsung jadi kalau untuk membranding sekolah saya kira yang perlu dilakukan adalah mempublikasi segala kegiatan yang ada di Bapak yang tentunya masyarakat bisa melihat bahwa ternyata SD Bapak itu semuanya positif gitu cara otomatis bentuk branding Bapak kita akan melakukan hal yang terkecil untuk mendapatkan ikan yang besar itu Bapak ini sekalian kemudian yang perlu diketahui bahwa memang semuanya dandat tapi tidak serta-merta seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita bisa mengganding orang yang memujukkan keinginan kita tidak harus secara praktis tapi bertahap mungkin kita buatkan aplikasi yang sederhana untuk pembelajaran anak-anak bagaimana caranya untuk aplikasi kami bersama yang lain saya kira tidak ada mungkin ketika itu ada keinginan pasti ada jalan tinggi yang ada di sana mungkin bisa minta tolong bagaimana mendapatkan terima kasih Pak Domi demikian Pak Amru semuanya banyak ya baik Pak Aris baik halo ada Pak Aris memperkenalkan Dili dulu Pak belum ada soal boleh nambah Pak Jod kalau menunggu Pak ya mau oke baik silahkan Pak C sambil menunggu Pak Aris ya terima kasih Pak tadi tadi bahan bahan infrastruktur daerah terkecil dan yang kedua pertanyaan yang bagaimana mau mulai si si kumpul si mereka yang pertama yang paling kuat di sana itu adalah soal perawatan jadi karena mereka mendapat dana dari sumber daya sehingga mereka sangat menjaga lingkungan jadi bersih toilet yang bersih meja kursi semua bersih karena ya sendiri dengan dana sendiri itu sense of belongingnya kuat ya jadi kuah di kantin ini kan punya kami sendiri kalau kotor siapa yang mau bersihin gitu termasuk ruang komputer dan segala soal branding itu branding dulu sekolah bapak ibu dengan lingkungan yang itu yang penting menurut saya yang pertama kekuatan branding bukan hanya karena sarana prasarana tetapi membangun di sini nyaman jumlah siswa insya Allah pelan-pelan teknologinya bangun pendekatan teknologi Pak Didit teknologi kan tidak harus selalu internet jadi bangunlah internet jadi penuh dengan teknologi internet internet jadi konten-konten belajar itu ditaruh aja di sekolah tidak perlu download dari luar download ke kota jadi ada pengalaman bapak ibu sebuah sekolah guru di itu dia download dulu materi-materi itu dia downloadkan nanti besok Senin dia masuk sekolah copy untuk temennya jadi dia download dulu dari Youtube apa segala lalu di copy sehingga pembelajaran kelas tetap ada video Pak Bang John tetap karena seakan jadi ada solusi anak suruh maju ayo kemana jawabannya klik gitu tapi yang tangan gurunya tanpa internet apa ya saya bilang bukanlah hal-hal yang tadi kenyataan pola yang menyenangkan pembelajaran yang menarik tidak selalu dimulai dengan internet dari Papua bersyukur bisa Starlink masuk tadi kan saya sudah bilang di depan tadi mahal 7 juta Pak Amrol dari Sulawesi Selatan Anda bersyukur Pak dapat terima berhubung itu saja sudah berdayakan sekolah lucu disimpan karena untuk op begitu caranya komputernya tidak diapapain hanya setahun saya menurut saya sedikit menambah jawaban saya dan Pak terima kasih Pak terima kasih Pak C wah keren ada alternatif dari Papua semoga nanti silahkan apakah sudah bisa open Pak silahkan Pak 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 oke nampaknya belum bisa belum ada suaranya Pak sudah oke sangat tertarik sekali dengan saya saya belajar dari youtube si oke kejalan saya sampai kalau saya buatkan dulu kemudian ini saya mulai jadi kemudian 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 saya membuat kerjasama dengan lakukan jadi karate-nya gratis dari pes itu, jadi anak punya pembentuk karakter saya tipenya orangnya agak bosanan gitu, Pak E. itu dalam pembelajaran, kebetulan di depan itu dan Pak bilang, gak pernah buat saya buat outboard-nya ke mana? outboard-nya ke depan sekolah saya saya masih sudah menikmati saya saya sudah menikmati saya kan baru ini untuk anak yang sama sekali jadi saya ingin membuat kemana di media bukan hanya baru, biasanya kalau kalau baru kan saya potong bu terima kasih tadi itu bu Niputu sharing ya tadi sharing bagaimana membranding sekolah apakah ada pertanyaan untuk pak Doni atau pak Didit untuk pertanyaan tidak saya mau sharing aja karena saya terima kasih yang terima kasih dari sekolah tadi nah kebetulan untuk sekolah saya sendiri dalam digital sekolah dalam proses KSRG sebagai kandidat sekolah di jutaan Google jadi saya sering sekali kalau di KSRG membantu dalam digitalisasi sekolah saya bersama Google seperti itu jadi kalau kalau bisa kalau bisa nah jadi seringnya dapat didukung oleh ASER jadi yang sedikit di sekolah selain fasilitas KSRG tentu saja disesinkan akan fasilitasi guru dan siswa kami untuk lebih lagi karena tidak dapat di apa namanya di download oleh kalau Google kalau KSRG itu kan dia siswanya omla kalau kita punya laptop itu kan bisa download aplikasi jadi kita mungkin bisa lebih bervariasi berinovasi berkreatif terima kasih terima kasih ya terima kasih Bu Niputu atas sharingnya semuanya Bapak Ibu yang disini juga bisa terinspirasi terima kasih Bu Niputu Waryuni berikutnya Bu dari dari Kabupaten Kediri silakan Bu bisa open mic Halo Bu Niputu bisa open mic oke coba ke SMA persiapan tamher bisa coba open mic Pak Bapak atau Bu ini oke oke baik silah bisa mempertahankan diri dulu nama saya Juara Anas Pak dari Provinsi Maluku ya silahkan Pak sangat menarik sekali dibawakan oleh kedua narasumber dan saya disini notabelnya sekolah saya ini sekolah penggunungan daerah 3T memang solusi sudah ada starting tidak jauh beda dengan Papua cuma sekolah kami ini kan sekolah agak kecil jadi sekolah sisanya juga terbatas yang selama ini saya ingin membrand sekolah saya itu dimana sekolah saya ini kan jaringannya internet agak susah terus listrik juga terbatas saya itu ingin di daerah penggiri itu ada semacam sistem aplikasi administrasi atau sistem pembelajaran karena selama ini saya setiap mengikuti webinar itu jarang sekali bagaimana untuk terinovasi dari setiap narasumber membuat satu sistem atau pembelajaran berdasarkan sehingga anak-anak kami khususnya itu bisa pelajaran meskipun ada di perkotaan seperti itu karena mau dan tidak mau diakui juga tetap bingung tinggal ekah dan dimana juga dari sabang sampai merauke juga tetap masih tetap harus terjamah para bisa bisa terima kasih oke baik terima kasih Bapak ini umum ya barangkali ada informasi gitu ya Pak Pak silahkan pertanyaannya jawab tadi jadi ketika kita terbatas serta-merta kita harus berhak di internet tetapi semuanya itu harus juga sistemnya dibangun walaupun dia ataupun bisa kita katakan intranet maka melalui tahapan-tahapan nah ketika sekarang ini sudah jamnya lebih terbuka kalau misalnya nanti ada bantuan stunling atau koneksi kita bisa memanfaatkan Google gitu dan kebetulan kami juga dapat dari Google yang bisa dimanfaatkan bisa jadi Google Classroom dan lain sebagainya gitu informasinya bahwa harus punya minimal website gitu jadi untuk menampingkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan gitu itu tidak begitu mahal tapi memang kita harus ada interaksinya ke internet gitu walaupun misalnya pasif kita memang yang terpenting satu lagi sama tadi bahwa jangan sampai berharap kalau saya terhadap internet ketika kita terkondisi dengan internet yang lebih baik manfaatkan yang ada buat sistem untuk offline buat sistem yang ada di situ kemudian sekolah melalui hal-hal yang lebih positif apa yang bisa diumbuhkan di sekolah Bapak-Ibu sekalian jual ke masyarakat supaya masyarakat percaya Bapak-Ibu sekalian saya kira itu Bapak-Ibu baik terima kasih Pak nah bisa cukup atau Pak dikit Pak ada tambahan atau sudah cukup ya mirip ya Pak Jepang 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 artinya tantangan yang teman-teman di kami artinya jadi kami memang tadi kami sampaikan secara khusus bahwa mungkin untuk bisa diakses dengan dua cara artinya ini menjadi opsi yang bisa dilakukan oleh skol maka yang bisa ini harus bisa dirasakan oleh baik itu digital yang online maupun yang versi offline jadi konser kami tetapi secara umum tadi Pak Jepang sudah sampaikan Pak Dutra tidak selamanya terhubung dengan internet dari Komifo menyatakan bahwa di Indonesia saat ini 15% secara keseluruhan daerah-daerah masuk tinggal 19% dan dengan adanya penpalapan ring Sulawesi Maluku hal-hal semacam ini bisa segera diatasi akhirnya era-era keterbuka itu bisa apa namanya bisa didikmati oleh sekolah gitu kan gitu nah inilah yang menjadi perhatian kami apa namanya terus ya harapan kami dan terus berbisa sharing gitu ya dan bisa bisa mendapatkan si update dan lain sebagainya nah ini jadi jangan kita supaya mendapatkan informasi aksesibilitas dan lain-lain gitu jadi masih ini jangan menjadi seperti itu kira Pak Jens dan terima kasih baik Bapak-Ibu sambil licin mengadakan link tersebut silahkan Bapak-Ibu jangan sampai terlupa kemudian ini Pak masih ada satu penanya Pak Arif silahkan dicoba halo Pak sisat dan yang di kolom PNE mungkin beberapa pertanyaan yang sebenarnya hampir mirip-mirip dan jawab ya tapi barangkali ada sambil disitu gitu ya halo apakah bisa open map Pak ini open map tapi belum ada suara ya Pak Jens sebelum mendengar oke baik Pak Arif atau mungkin masih ada Bapak-Ibu yang pengen bertanya gitu mohon ingatkan kemudian fix untuk mendaftar di ASAP yang school of yang kategori guru kreatif jangan lupa Bapak-Ibu pendaftarannya itu akan benar-benar mendaftar ketika Bapak-Ibu mengunggah dokumen gitu ya jadi kalau Bapak-Ibu tetap mengunggah dokumen itu nanti belum bisa dalam peserta Lomba ASA 2020 yang mengunggah dokumen tanggal 5 Oktober pukul 00.00 gitu ya jadi masih ada waktu itu silahkan Bapak-Ibu bisa melengkapi untuk yang kategori school of the year profil sekolah di channel youtube sekolah gitu ya jadi yang dikirimkan hanya link URL channel youtube video profil sekolah kemudian ada RPS channel pengembangan sekolah proyek proposal smart classroom disitu ada di website asr.com penilaian diri yang ini Bapak-Ibu harus melakukan penilaian diri langsung di masa 2024 gitu ya mengikuti di kategori sama deadline-nya yaitu pada tanggal 2024 pukul 00.00 ya jadi pendaftaran dalam data meng feel sama ya baik tadi di school of the year maupun sama-sama blok atau set gitu ya kemudian yang kemudian dan diri terus tidak perlu mengunggu bapak-Ibu masih ada waktu sampai tanggal tersisa untuk bisa kemudian memenuhi mengaktur persyaratan mendaftar di aswell ya oke kalau tidak ini ada nambah dua lagi pak tidak pernah lagi sudah lebih sebenarnya jam kalau sudah silakan di kan coba open mas bapak bapak atau ibu sudah terdengar bapak halo pak dengan kelas atau bagaimana jadi ada suara yang lebih keras dari bapak suara pengajar ya saya itu pak pindah ke hp pak kawan pak tadi pakai laptop tidak bisa oke silakan pak sudah sekarang sudah makasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama dengan di Jayapura yang terakhir pak anas itu sama pak itu kemarin 23 masuk 5 besar pak jadi kami juga mengangkat salah satunya digitalisasi saya di daya 3T mungkin pertanyaannya hampir sama dengan mereka cuman ada beberapa yang ingin saya pertanyakan yang untuk kelanjutannya pak kalau nanti misalkan kita di lsmsnya itu pak apakah bisa diakses langsung atau bisa offline itu yang pertama kemudian yang kedua Alhamdulillah guru saya sudah ada dua itu tanya dalam proyek itu itu apakah satu medium dalam satu jadi kalau untuk yang tadi hampir sama untuk semat sama yang kedua itu lsmsnya apakah harus diakses melalui internet atau bisa host lokal yang kedua mengenai guru apakah satu yang diangkat tema media pembelajarannya itu boleh satu Pak ini juga sama dengan Pak Aris tadi ya orangnya sama ini Pak diditin tapi ke Pak James ini kayaknya mau ke Pak James ya hanya satu tidak perlu banyak pilih satu kalau pertama itu Pak Didit sebenarnya lmsnya offline tapi sudah dijawab sama Pak Didit tadi sebenarnya kalau lmsnya offline itu dua-duanya tapi mayoritas sebenarnya aplikasi Pak Doni ini kan itu sekolah kalau Bapak Ibu menyimak betul itu sebenarnya banyak diakses di intranet maksudnya internal kan yang lain-lain untuk orang tua yang intranetnya mungkin untuk orang tua hadiran itu lewat WA itu pun broadcast lewat WA kemudian bisa melihat nilai anak-anak jadi tapi mayoritas kayaknya intran saya dikoreksi Pak Doni kalau salah tapi waktu kesana dan sekarang saya melihat kayaknya Pak Doni Pak Didit ada tambah ada jadi saya suruh sedikit jadi untuk saat ini kita full internet ke Pak James memang ada dalam waktu mungkin ya maksimal 1-2 hari bisa langsung menjadikan jadi intranet gitu jadi sekarang kami basisnya full internet gitu terima kasih terima kasih Pak Doni baik pertanyaan terakhir Bu Iva Hiden silah Bu bisa coba open halo Bu Iva bisa coba open open oke baik makanya tidak bisa nah sesuai tadi yang disampaikan Pak Jim ini sudah halo Bu Iva bisa open baik Baik Bapak Ibu mohon licin bari Ibu yang upload ya apa berkas pendukung untuk pendataan ASA 2004 insya Allah masih kita masih ada waktu bisa Pak ini Bu Iva ini Bu Iva halo Bu Iva putus Bu Iva sini iya Pak oke silahkan iya 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 putus Bu Iva waduh putus Bu kami tidak bisa mendengar Pak sudah bisa dengar yang saya mau saya pada penjelasan yang pertama untuk guru kreatif itu kayaknya itu kemudian petunjuk teknis itu kan sudah ada semuanya untuk profit baik Pak yang saya tanyakan ada di kolom chat Pak sudah tanyakan ada di kolom chat Pak sudah saya chat oke baik oke baik untuk guru kreatif guru kreatif yang diunggu adalah video saat mengajar di kelas bukan atau guru saat mengajar di kelas iya Pak Jim iya jawaban mengajar di kelas saat mengajar di kelas sesuai artikelnya artikelnya mengangkat karya apa kemudian di video video saat mengajar sesuai dengan tema di artikel oke baik bisa di acer bisa di cek kembali gitu ya Pak James ya sebenarnya sudah dipengarahan sudah disampai oke baik terima kasih koreksinya Bu Iva kemudian untuk tugas-tugas tersebut diunggah pada kami yang di kirimkan hanya url-nya Pak Jim ya oke berarti sudah terjawab ya Bu Iva baik terima kasih Bapak Ibu nampaknya sudah lebih wanya ini ya mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan karena saking serunya ya tadi terima kasih sekali kepada Pak Doni dan Pak Ibu tim dari dengan si kumbang yang masa luar biasa gitu ya terinspirasi kemudian juga Pak Tim dan juga tim ya juga Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Hebat dimanapun yang masa luar biasa semoga nanti semuanya dimudahkan dan mengikuti ASA 2024 2024 dan bisa memberikan yang terbaik meraih hasil yang terbaik Oke baik silahkan Pak James Bapak Ibu apa yang disampaikan Doni tadi itu ketika menang menang tahun 2021 ada fitur belum ada pada waktu beliau menang jadi maksud saya mengatakan ini adalah bahwa sama kata obor jangan minder dengan kondisi Doni sekarang ketika menang itu ada yang tidak ada IFP tidak ada studio tidak ada ruang apa itu tidak ada kemudian aplikasi juga tidak semutur ada saya saya dengan paniko yang saya ngobrol di ketika sama saya ada yang padat jadi skodis Pak Doni sekarang itu adalah konsisten dengan plan jadi walaupun mereka menang mereka tidak berhenti untuk terus berkembang oleh karena itu kami juri melihat proposalnya RPS atau Renstra atau apapun namanya saya selalu bilang apapun namanya perencanaan itu penting itulah kita melihat proses kenapa kok 3 tahun ya karena lihat aja Pak Doni di SM Kansi Kubang apa 1 tahun sampai hari ini belum selesai jadi banyak persoalan sehingga teman-teman Bapak Ibu kenapa kami minta minimal 3 tahun karena memang mengembangkan SPARTS School tidak bisa dalam setahun jadi Bapak Ibu guru yang penting yang kedua yang kami lihat adalah kemauan kalau Pak Didit bilang tadi yang penting kemauan dan balikianya tadi bahwa dia melakukan SWOT dulu dia tidak langsung sekonyong-konyong berbuat dia analisa dulu asetnya apa dan segala macam nah aset SWOT analisis dan segala macam itu tuangkan dalam perencanaan itu yang kita mau lihat jadi menangnya Bapak Ibu itu bukan karena punya fasilitas seperti Pak Doni bukan kebetulan Pak Doni pada waktu itu tahun 2000 berdiri ada plan 2021 ketika Lomba IDI berjalan sudah ada hasil dilihatkan bukan IT-nya sebenarnya tapi plan-nya plan itu kan berarti ada kesepakatan antara pengelola waktu pada yayasan jadi ada pejakras ada proses ada upaya-upaya yang dilakukan itu yang kita mau lihat Pak menggaras bawahi teman-teman jangan minder kami tidak melihat kok Anda punya 10 punya 15 kalian tidak lihat yang kami lihat adalah sustainability Anda punya pemauan dan berkelanjutan sustainability tadi seperti Pak Doni sekarang dulu tidak ada 2021 jadi saya juga cukup bangga dengan Pak Doni ternyata saya sama guru kepala sekolah konsisten membangun baik terima kasih Pak Zin intinya ada intiar dan juga istiqomah begitu Pak ya kalau Bapak Ibu juga mohon izin mengingatkan sebelum ini berakhir nanti Bapak Ibu bisa kembali mengikuti sesi webinar yang ketiga yaitu Smart School menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah di tanggal 10 Oktober di jam yang sama gitu ya nanti akan diimpulkan di grup telegram baik sebelum kita akhiri mohon izin menutup dengan pantun Pak Zin makan siang sambil berdoa bermanfaat semua webinar ini bukanlah akhir cerita tetapi awal transformasi di sekolah kita ya baik dengan ini kita telah sampai di akhir acara Ibu Bapak Guru Kepala Sekolah Hebat dimanapun berada terima kasih saya lagi Pak Doni dan juga tim Pak Didi Pak Jim dan juga tim di belakang layar Bapak Ibu semuanya semoga webinar ini memberikan wawasan dan strategi baru bagi kita semua untuk memajukan pendidikan di lembaga masing-masing kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Doni Pak Doni Pak Diko Pak Diko suara Pak Diko